Hai cek cek ya temen-tuan hari ini udah aman lagi cek 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 Oke kacem mungkin hari ini bagaimana tadi sharing sharing booktalknya ya hari ini seneng banget jadi ini udah ini adalah rangkaian book tour buku kamu tidak istimewa buku aku jadi ini memang startnya dimulai dari Februari Alhamdulillah ini udah buktur keempat dan nanti insyaallah masih ada buktur lagi di bulan berikutnya mohon doanya aja ini Alhamdulillah udah cetakan kedua jadi eh semoga mudah-mudahan bisa terus kecetakan selanjutnya tadi bilang kakai saudara ini dengan cek cek kamu bersyukur di buku ini gitu ya ini bisa jadi apa namanya dibilang dakwahnya acak juga kasih lewat puisi berharapnya sih begitu ya karena eh lagi-lagi ketika aku mau membuat sebuah buku ini kan pastikan eh ini kebetulan udah buku kedua yang puisi jadi ini dibuat sebaik-baik mungkin eh insyaallah mudah-mudahan pasti ada manfaatnya gitu jadi jangan sampai buku ini enggak ada manfaatnya dan dunia sia-sia tanggung jawabannya besar banget jadi mudah-mudahan dari beberapa puisi ini ada sedikit hikmah dan manfaat yang bisa diambil sih apa yang di-share nanti yang lebih konsum banget penulis buku ya sekarang lebih konsum ke situ ya sekarang sih sebenernya nggak mau nggak mau difokuskan sebagai penulis buku aja gitu sih karena aku juga ngeri juga kan takut juga karena ini buku kedua aja itu juga bener-bener kayak jadi keterusan lah pertama awalnya kan cuman ceritaan kronik tuh awalnya tapi lama-lama ternyata seru juga ya maksudnya Alhamdulillah temen-temen tuh menerima dengan baik gitu terus yang mudah-mudahan tuh Alhamdulillah mereka mendapatkan feedback yang baik dari buku ini gitu jadi saat ini sih ya fokus ke buku karena memang lagi buktur aja sih jadinya ya jadinya lagi fokus ke si satu buku ini sih buku kamu tidak istimewa jadi isinya tentang ujian hidup juga ya karena Kak Aca sendiri menikapi ujian hidup di Kak Aca dimana? ya sama seperti si buku kamu tidak istimewa ini jadi ya lagi-lagi sih semua orang kan punya kotaknya masing-masingnya dalam ujian cuman bedanya ya ya ada yang terlihat ada yang nggak aja gitu jadi menurut aku sih nggak ada yang lain selain pertolongan Allah ya jadi mungkin aku kalau nggak kalau nggak Allah tolong mungkin juga sekarang udah berontakan mungkin ya tapi lagi-lagi kan atas atas lingkungan atas ilmu atas teman-teman guru dan juga ya baiknya Allah sama aku Alhamdulillah saat ini aku masih ada di sini ya aku bisa di sini bisa berbagi bisa sharing ya bisa bergabung dan sama-sama berjuang dengan teman-teman yang lain pembaca-pembaca buku yang lain yang juga lagi struggle dengan ujian-ujiannya bisa dibilang ini full surahatan kamu nggak sih kan di buku kedua ini atau gimana ada inspirasi dari orang lain juga atau nggak sama sekali sih justru yang tadi aku bilang ya buku kamu tidak istimewa ini hanya 5-10% yang isinya tentang aku yang lainnya hampir mayoritas semua itu tentang kisah hidup teman-teman aku atau bahkan orang-orang yang nggak aku kenal sekalipun terus aku tuangin ke di buku ini jadi tadi sempet bahas triostrom juga disini itu mungkin boleh cerita nggak sih kaca Iya jadi yang ada di kalau misalnya teman-teman lihat di apa namanya yang udah punya bukunya di halaman terakhir itu ada judulnya ibu jadi itu sebenarnya terinspirasi dari mereka karena mereka suka nanya-nanya nah itulah yang akhirnya aku cantumin di puisi yang terakhir yang judulnya ibu gitu itu sih Pak Ica sedikit kamu menjaga anak dari perundungan? Sudah ya kaya makasih Kamu gimana tipsnya? Ah itu aku nggak mau jawab kalau yang kayak gitu yang perundungan Tapi kamu melihatnya seperti itu sih sebagai seorang ibu juga Iya pokoknya apapun itu sih semuanya kan lagi pasti ada ininya ya semuanya pasti ada hikmahnya dan lain-lain jadi aku sama sekali nggak ngerti dan nggak tahu apapun itu ya apapun yang terjadi mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan kemudahan apapun itu yang terbaik kasusnya dan lain-lain ya udah itu aja sih jadi aku Makasih banyak ya Makasih Kak Makasih Kak Makasih Kak Makasih Kak Makasih Kak Makasih Kak